Kebakaran melanda bangunan pesantren Babu Maghviro di Aceh Besar Aceh. Kebakaran cukup besar ini terjadi di bangunan berlantai dua. Api yang besar dengan cepat merembet ke sisi bangunan lainnya sehingga membuat ratusan santri dan juga para guru di pondok pesantren itu panik berhamburan lari keluar dari bangunan yang terbakar. Bangunan yang terbakar itu merupakan asrama yang ditempati para santriwati. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan juga bandar Aceh diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya bagaimana nasib dari para santri Babu Maghviro di Aceh Besar? Kali ini kami sudah bersama dengan rekan kami Adam Muhammad Fadli yang akan menyampaikan kondisi terbaru dari sana. Fadli, di mana para santri ditempatkan setelah peristiwa kebakaran kemarin? Baik, Lori dan Prima dapat saya kabarkan saat ini saya berada di pesantren Babu Maghviro yang berada di kawasan Cetkeeng Kabupaten Aceh Besar. Nah, kondisi saat ini dapat saya kabarkan para santriwati yang memondok di pesantren ini sudah dipulangkan ke rumah masing-masing mengingat mereka untuk mengobatin trauma. Langkah itu diambil oleh pimpinan pesantren sendiri guna untuk para santriwati ini untuk mengobatin trauma mereka yang kemarin sempat panik pada saat asrama mereka terbakar. Nah, untuk sejauh di pesantren ini aktivitas belajar mengajar untuk santriputera itu masih berlangsung. Nah, untuk santriwati sendiri itu memang diliburkan sementara sampai nanti ada keputusan dari pimpinan untuk melanjutkan kembali aktivitas belajar mengajar. Nah, untuk diketahui dari informasi yang kita dapatkan dari pihak pimpinan pesantren yaitu Ustadz Masul Aidi yang mengatakan kebakaran ini terjadi pada Kamis pagi pukul 9 WIB. Nah, diduga kebakaran ini disebabkan oleh arus pendek fasilitim listrik dari salah satu bangunan yang berada di bawah asrama santriputri. Nah, untuk saat ini memang pihak pesantren sendiri masih menunggu hasil dari penyelidikan polisi untuk mengetahui pasti penyebab dari kebakaran ini. Baik. Nah, selanjutnya nanti pihak pesantren juga akan segera melakukan evaluasi seperti merehat bangunan ini untuk segera agar para santriwati ini bisa beraktifitas kembali. Terima kasih Muhammad Madli melaporkan langsung dari Aceh Besar Aceh.